Ekspresi keluhan melintas di mata murid perempuan itu. Dia memandang Li Yunxiao dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Tuan Yunxiao, jika saya menggunakan nether strike, saya khawatir durasi pemeliharaan penghalang akan berkurang setengahnya. Li Yunxiao juga merasakan sakit kepala. Dia berkata, kumpulkan semua batu primordial di kapal perang. Semuanya, keluarkan batu primordial kalian sendiri. Tapi, setiap detik berarti, gelombang tikus ini tidak mungkin berlangsung selamanya. Pasti ada faktor kunci yang tidak kita ketahui. Ya, ya, benar. Ching Luo buru-buru berkata, semuanya, keluarkan semua batu primordial kalian. Itu sudah cukup. Dia mengeluarkan tas penyimpanan terlebih dahulu, yang berisi lebih dari 30 juta. Batu primordial kelas menengah. Li Yunxiao berbalik dan berkata, Mu Wu, jantung Mu Wu berdetak kencang. Dia memandang Li Yunxiao dan mengangguk sambil tersenyum pahit. Saya mengerti. Dia melayang dan bergegas keluar dari kapal perang. Apa yang dia lakukan? Semua orang terkejut. Mu Wu segera bergegas keluar dari penghalang dan lapisan pertahanan terbentang di sekujur tubuhnya untuk memblokir gigitan tikus roh. Kemudian, dia meraung dan cahaya cemerlang berkumpul di sekujur tubuhnya untuk membentuk kepalan tangan, yang kemudian dia lemparkan dengan keras. Cahaya putih melintas di langit dan segerombolan tikus spiritual segera terbunuh atau terluka. Jalan lurus telah tercipta. Pada saat yang sama, kekuatan alam menyebar dan menyapu kawanan tikus spiritual ke segala arah seperti sapu. Tekanan pada penghalang kapal perang segera berkurang. Setelah Mu Wu selesai, dia berbalik dan kembali ke kapal perang. Wajahnya sedikit pucat. Dia terengah-engah dan berkata sambil tersenyum, Aku akan kehilangan kekuatanku dalam sepuluh menit. Selagi aku masih memiliki kekuatan, aku akan membuka jalan bagi semua orang untuk mengurangi kerusakan pada penghalang. Mata Qing Luo berbinar dan dia memuji. Tidak buruk. Selama kita terus mengirimkan ahli untuk membunuh tikus, penghalang itu pasti akan bertahan lama. Tatapannya menyapu orang-orang dari kuil api suci. Niatnya jelas. Orang-orang dari kuil api suci semuanya terkejut dan mendengus pelan. Mereka jelas tidak yakin. Qing Luo juga mendengus dan berkata, Kalian para pria tidak ingin melakukan tugas seperti ini. Apakah kalian ingin kami para wanita melakukannya? Jangan lupa bahwa kapal perang ini milik kamar dagang Tianyi kita. Jika Anda tidak patuh, silakan pergi. Ye Fan mengulurkan tangan untuk menghentikan Feng Zhu, yang akan meledak marah. Dia tersenyum pada Qing Luo dan berkata, Nyonya Qing Luo benar. Hal menjijikan seperti ini seharusnya dilakukan oleh kami para pria. Li Yun Xiao menatap Ye Fan dengan persetujuan di matanya. Sekaranglah waktunya untuk bekerja sama dan tidak menimbulkan perselisihan internal. Dia memandang dengan cemas ke arah tikus roh di luar. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Bahkan dengan ketabahan mentalnya, dia merasa sedikit mati rasa. Kecepatan kapal perang sudah maksimal dan terbang melewati kawanan tikus hingga dikelilingi oleh segerombolan tikus lagi. Tidak mampu bergerak maju. Saat itu, kekuatan Mu Wu telah disegel. Ciguang bergegas keluar untuk membuka jalan. Adapun Li Yun Xiao, dia kembali ke ruang pelatihan dan mulai membenamkan dirinya dalam memeriksa prasasti Dewa Alam Semesta di dantiannya. Setelah menghancurkan senjata level terdalam milik lawan, prasasti Dewa Alam Semesta tampaknya telah menderita banyak kerusakan. Itu melayang di atas dantiannya, seolah-olah sudah mati. Jiwanya muncul di dunia di dalam prasasti dan dia juga merasakan energi spiritual menjadi sangat tipis. Tampaknya, tabrakan dengan bola armilari hampir menghabiskan kekuatannya. Tuan Mu Dayun, apa yang terjadi? Tiba-tiba, Duan Yue muncul di sampingnya dan berkata dengan suara teredam, Senjata tingkat terdalammu. Tampaknya telah menemukan tandingannya. Senjata itu telah dikalahkan. Hampir seluruh energi spiritual telah tersedot oleh serangan sebelumnya. Li Yun Xiao melihat sekeliling dengan cemas dan mulai membuat segel tangan dengan satu tangan. Dua kekuatan berwarna muncul dari tanah, satu merah dan satu kuning. Mereka membubung ke langit dan melayang mengelilingi mereka berdua. Itu adalah kekuatan wilayah. Duan Yue terkejut dan berkata, Kekuatan wilayah hanya pada tingkat ini. Apakah anda bertemu Kaisar Wu? Li Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, Itu adalah senjata tingkat terdalam tingkat tertinggi. Wajah kaget Duan Yue menjadi sangat berlebihan. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan ngeri, Perahu Nuh, itu benar-benar muncul dan anda bahkan bertemu dengannya. Li Yun Xiao menjelaskan apa yang terjadi dengan sedih saat dia melihat energi spiritual yang samar di Monumen Ilahi Semesta. Dia merasa energi itu tidak bernyawa. Dia berkata dengan marah, Tidak mudah bagiku untuk mendapat kesempatan hidup, tapi aku sudah dipukuli sampai seperti ini. Duan Yue menelan seteguk air liur dan berkata dengan susah payah, Kamu masih belum puas. Kamu telah menghancurkan artefak tertinggi shuan miliknya. Ini, dia merasa sulit membayangkannya dan meratap. Astaga, bisakah artefak shuan tertinggi dihancurkan? Li Yun Xiao sedang tidak ingin mendengarkannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Sepertinya aku harus kembali ke kota Yan Wu atau pergi ke lembah bintang segudang dan perlombaan pemakan jiwa terdekat untuk menemukan mata air spiritual mereka untuk memeliharanya. Duan Yue bergidik dan berkata dengan ngeri, Lembah bintang segudang dan ras pemakan jiwa, Tuan Muda Yun, ayo kembali ke kota Yan Wu. Sosok Li Yun Xiao melintas dan menghilang ke dalam prasasti dewa alam semesta. Memikirkan karakter kecebong emas di dunia persenjataan, dia mulai merenung. Karakter-karakter itu jelas memiliki gaya yang sama dengan teknik ilahi alam agung. Saat itu, Shang sangat bersemangat ketika dia melihat teknik ilahi alam agung. Dia pasti mengetahui sesuatu. Dia sudah menghafal cukup banyak, tapi dia tidak bisa memahami kedalamannya. Sambil berpikir, dia mulai mengkategorikan karakter-karakter yang ada di pikirannya. Hingga saat ini, dia sudah melihat karakter seperti itu sebanyak lima kali. Yang pertama adalah teknik ilahi agung. Yang kedua adalah di pegunungan gemetar surga. Yang ketiga adalah teknik ilahi alam agung. Yang keempat adalah di gunung meru. Dan yang kelima adalah bola persenjataan istana tertinggi. Tempat-tempat dan hal-hal ini sangat mendalam dan sulit untuk dipahami. Hingga saat ini, dia hanya dapat benar-benar memahami dan memahami tujuh karakter saja. Selain itu, masing-masing dari mereka berisi kekuatan aturan tertinggi dan memiliki kekuatan tak terbatas. Namun, dia telah menghafal total 366 karakter. Jika dia bisa memahami semuanya, maka Li Yun Xiao tiba-tiba merasakan perasaan mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia sepertinya memahami sesuatu dan matanya bersinar. Pada saat ini, di suatu tempat di dataran iblis, energi spiritual memenuhi udara. Kabut tebal perlahan naik dan energi spiritual di sekitarnya berubah menjadi kabut, seperti negeri dongeng. Sinar cahaya hijau jatuh dari langit dan melesat ke dalam kabut. Energi spiritual di sekitarnya terguncang, memperlihatkan sosok di dalam lampu hijau. Itu adalah king kecil. Wajahnya pucat dan cahaya di sekitar tubuhnya sepertinya bisa menghilang kapan saja. Dia dengan lembut duduk di dalam cairan energi spiritual, membentuk segel dengan kedua tangannya dan mulai mengatur pernapasannya. Lingkaran cahaya melayang keluar dari tubuhnya dan mulai menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiba-tiba, terdengar suara samar. King kecil, apakah kamu terluka? Di depan little king, hantu tikus besar muncul, samar-samar terlihat. Itu adalah kaisar dari semua lima elemen. Tikus pemakan roh di dataran iblis. King kecil pulih dari perasaan, menyatu dengan dunia, membuka matanya dengan lelah dan berkata, Rat Monarch, aku butuh bantuanmu. Sosok raja tikus berangsur-angsur, menjadi lebih solid, dan berkata, Apakah itu untuk membantumu membalas dendam? King kecil mengangguk sedikit dan berkata, Di antara para kultifator yang datang ke dataran iblis kali ini, orang-orang ras iblis itu adalah ancaman besar bagiku. Terlebih lagi, target mereka adalah tubuh utamaku, pohon cemara abadi. Saya yakin Anda juga tahu pentingnya hal ini. Suara berat, raja tikus datang dan berkata, Tentu saja aku tahu. Jika bukan karena makanan untuk tubuh utamamu, dataran iblis ini tidak akan menjadi surga bagi anak-anakku. King kecil berkata, Kita harus saling bergantung. Jika bukan karena rasmu yang menyerap energi spiritual dari tubuh utamaku selama miliaran tahun, tubuh utamaku sudah lama berevolusi hingga ekstrem, dan hukum dunia akan berubah. Telah menghancurkannya. Lagi pula, aku tidak bisa seperti Xiaowu, menggunakan api phoenix untuk terlahir kembali tanpa batas. Karena Anda terus-menerus menggigit dan menyerap, tubuh utama saya selalu dijaga dalam keadaan seimbang, dan saya juga dapat bertransformasi dalam ribuan tahun ini. Dia menatap raja tikus dan berkata, Awalnya bahaya dari kedua belah pihak berakibat fatal bagi pihak lain. Tetapi sekarang setelah saya bertransformasi, saya secara bertahap melepaskan diri dari ketergantungan pada tubuh utama saya, dan Anda tidak bisa. Tapi aku juga tidak ingin tubuh utamaku digunakan oleh orang lain. Kamu harus mengerti. Raja tikus berkata dengan suara yang dalam, Saya mengerti. Bukan hanya musuhmu saja, seperti ini ada juga musuh yang, secara khusus mengginkar rasku yang telah menyusup. Karena saya telah memperhatikan, para ahli yang memasuki dataran nebuli sekali ini, saya lalai menghubungi bawahan saya. Sekarang, di antara lima elemen raja tikus, hanya raja tikus air yang masih ada, yang lainnya telah menghilang secara misterius. Murid Little Ching menyusut, lalu dia menjadi tenang dan tertawa dan berkata, Benar-benar ada orang yang buta. Di dataran iblis ini, sebenarnya ada orang yang berani memprovokasi klan tikus pemakan roh lima elemen yang telah ada selama ini. Bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Rat Monarch, Kamu sudah terlalu lama tidak menunjukkan kekuatanmu, semua orang mengira kamu kucing yang sakit. Hahaha. Aura raja tikus berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia mendengus. Manusia terkutuk ini. Setiap kali mereka melewati dataran iblis, mereka membunuh banyak anak-anakku. Aku juga menutup mata, dan selama mereka tidak pergi juga sejauh ini, aku membiarkan mereka berbuat sesuka mereka. Siapa sangka mereka akan mengincarku? Raja tikus lima elemen, dan target akhir mereka mungkin adalah aku. Sepertinya sudah waktunya memberi pelajaran pada manusia ini. Ching kecil mengangguk, dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius, dan dia bertanya, Benar, bagaimana cara membuka segelnya? Raja tikus terdiam, Lalu dia menghela nafas. Aku telah mengorbankan banyak anakku, tapi aku masih belum bisa menemukan kunci untuk menghancurkannya. Saya benar-benar tidak tahu seperti apa keberadaan orang yang memasang segel ini yang menentang alam. Huh, bagaimana dia bisa menentang alam? Di alam seni bela diri surga ini, hanya ada puncak jiutian. Little Ching mendengus dingin dan berkata, Saya telah melihat semua ahli alam ilahi, tetapi dalam puluhan ribu tahun ini, orang itu memang tiada duanya. Apa yang dia segel di bawah tubuhku setidaknya adalah artefak dewasemu. Raja tikus merenung dan kemudian dia berkata, Kali ini, sejumlah besar praktisi seni bela diri berdatangan ke dataran iblis. Apakah ini ada hubungannya dengan artefak dewa palsu itu? Mungkin karena kita telah membuka segelnya selama ribuan tahun dan kekuatan yang meluap di dalamnya telah terdeteksi oleh orang lain? Ching kecil menghela nafas dan berkata, Raja tikus, apa menurutmu kekuatan kita bisa mengguncang segelnya? Kekuatan yang melimpah ini seharusnya sengaja diatur oleh orang itu. Dan kami juga mengandalkan pengaruh kekuatan ini untuk membuka kebijaksanaan spiritual Anda. Dan saya juga bisa bertransformasi. Saya khawatir situasi saat ini telah ditentukan oleh orang itu ribuan tahun yang lalu.